betapa lagu-lagu dah berlimut sehat kok geng what's up what's up welcome to my channel pak tua budi jadi apa kabar kalian semua sobat sobat 3on3 freestyle basketball aku disini dengan channel pak tua budi mau bikin bikin gameplay gameplaynya lah main ini game jadi buat kalian yang suka ntar di like di subscribe sama di share juga kalau ada pengen request apa gitu main itu main pg atau sf atau sg atau center boleh komen di bawah biar kita coba kasih lah dasar-dasarnya meskipun gak begitu pro nah sekarang nih video ini aku mau main pg jadi gravity pg aku itu kayak gini aku bikin nih blok 4 steel ranknya 2 interfren interfrennya 2 biasanya sih kalau aku main di bala itu still full tapi kalau misalkan aku anjurin buat kalian yang baru-baru mulai eh buat kalian yang baru-baru mulai itu kalau main pg itu grafitinya 4 steel sama 4 ball control kayak gini nih nih nah jadi tapi karena aku main di bala itu khusus star-nya yang lumayan bagus still nih jadi aku main disitu di steel lalu aku bikin grafitinya buat yang merah ini the red one aku bikin nanti interfren supaya gampang masuk lah tripodnya jarang kena interfren jarang mandul padahal kenyataannya mandul nah yang ini aku pake yang defense strengthening strengthening ini buat interfren dan anti-interfren jadi pg itu dia kuat di interfren jadi baik dikasih juga buat interfrennya apa namanya statusnya atributnya biar musuhnya mandul-mandul gitu aku pasang interfren dan anti-interfren dua nah kira-kira kayak ginilah graffiti buat pgku untuk skillnya masih belum berapa lengkap ya skillnya belum pada max tapi gak apa-apa aku tunjukin skillnya itu mana di bala nih aku pake running steel eh running steel running master running master terus pake 3 point master terus pake mid-range shoot master karena si dibal ini kuat di 2 point jadi aku bikin kayak gitunya apa namanya nambahin startnya lah kebetulan aku dulu sempet main PSF jadi aku beli itu level 5 udah jadi aku bawa aja terus big hotpot nih aku bikin satu buat jaga-jaga lah terus aku bawa yang drip belakang drip belakang ini back drip itu signator dripnya buat pg ya kalian bisa cek nantilah kira-kira kayak gitu sama fadeaway ini fadeaway bisa juga nanti di comboin sama 3 point fadeaway nanti aku coba contohin lah lumayan bagus dia juga 2 pointnya bagus makanya aku bawa juga fadeaway memang pg itu harus bawa fadeaway sih kalau menurut aku pribadi terus ini break breakthroughnya ini yang ke kanan atau kiri kanan atau kiri tuh eh ini yang kedua cuy nah ini yang bawa ke kanan atau kiri tuh nah ini smartshoot ini penting buat tuh dia susah susah di block dia dia susah di block main baik bagus lah terus ini running still rata-rata pg sih harus bawa ini kalau menurut aku nah nanti di ingame aku pake semuanya ini ghost div ini juga ini penting banget nih buat hasteel nih pg itu kuatnya harus di hasteel kalau gak kuat di hasteel itu payah untuk cari menangnya ini fake pas ini buat kan pg itu kan playmaker juga jadi aku bawa lah nah perlu itu kadang-kadang ini miller ini juga untuk mempercepat release shoot kita jadi nanti aku jelasin in game lah underliving defense ini kalau kita kena break bisa langsung bangkit dan ngejar wali pg itu kuatnya disitu karena gak ada sih selain pg yang punya underliving defense kalau menurut gak ada gak ada sg dia gak punya underliving defense coba kita lihat ya sg ada gak underliving defense gak ada nah itu pg itu dikuatnya disitu jadi di break juga dia gak bakal itu bakal gampang kena break balik lagi ke dibalat dan satu lagi yang paling penting itu untuk semua char gak termasuk cuma pg doang di sg juga eh di sg di center di sg kalian di pf di mana aja ini penting sih si underliving defense underliving ini buat ngebantu kalian ngejar ketinggalan jauh gitu misalkan musuhnya jauh banget ketinggalan udah marah musuhnya jauh banget ketinggalan yaudah kita kejar pakai itu oke tanpa basa-basi langsung kita langsung happy-happy ya kan kalau kata dangdutuk tanpa basa-basi kita langsung happy-happy lama kali bang mau record dulu gas sirup net ya om aku tunggu rest aja gimana kabar kalian mudah-mudahan chat-chat aja di tengah virus ini harus jaga imun yang kuat semuanya biar rendah dari nyakit-nyakit apalagi ini akik-akik si Jun di chatting discord sama si baby sampe satu buku panjangnya sampe curtur masalah cowok malah gak gosip nih akik-akik udah tua gak tau diri bawah tanah kau om udah ketawain aja lah ini biar akik-akik seneng nih akik-akik mau bantuin aku soalnya nih jadi harus kita kasih keseneng siapa sih yang main ini oh ada epak tuh shoki perang thailand dia lebih jago jago lah bukan main lagi jago dia jadi mungkin itu bakal main satu game apa dua game kali ya nanti langsung itu jadi aku kenalin aku kenalin dulu biar semuanya pada kenal juga temen-temenku ini biasa nih temen-temenku main di 1s nanti kalian kalau gak punya klub masuk ke 1s atau gak ke night jangan malah ke klub-klub thailand nih bahasa-bahasa rumput nih jangan mau kalian disana ke indo aja sama kita disini nih leadernya nih stalker kalau di itu di 1s kalau di night ada leadernya nih kagami mana nih kagami tuh kagami jadi ini kayak gitu lah kira-kira sambil denger musik aja kita ya biar gak itu ya kan udah gak panik enjoy dulu udah kelar nih smarble nih langsung ketemu kita udah pengen banget nih lawan nih lawan kita nih gue abis mandin ya jadi agak pilek bufi ikok nih ini pf dia mantap jiwa it's showtime nice pass jump shot nothing but net start good ball movement good ball movement nice pass nice pass nice pass nice pass start nice pass good ball movement good ball movement jump shot nothing but net start ala kuning pingku jadi delay kan jadi delay kan delay parah nice pass nice pass nice pass nice pass wah bisa-bisa aja nih ping nih mula nih apa karena lagi premiumnya apa karena lagi premiumnya situs ya parah aduh kalau yang udah 20 ke atas udah ngerti tuh apa maksudnya tuh ya kan yang premium yang premium tuh kalian udah ngerti lah bukan bensin bensin pertamina premium premium kan bertalat nih nice itu dia hasilnya tuh jadi agak di delay kalau jatuhnya tinggi kalau jatuhnya rendah baru kita harus cepet kan keliatan itu bola jadi fokus dia kena steal kesinnya oke nice nice iklan lah pulak lagi record parah kali buco boleh lah kita kasih sekali kan tuh yang aku bilang tadi smartsword tuh bergunanya disitu jadi mereka gak tau susah kita ke bloknya poin kita kita ke jalan hampir kena dia medur bass oh gila emang nice nice masa dia jangan dicontoh itu ya center itu ya marble tuh kayaknya sih dia mau bikin hoop shot cuman gak gak berhasil tuh kayak gitu tuh dan itu usahakan shootnya itu di warna hijau jadi kemungkinan masuknya itu gede bahaya ya tadi dia ninggalin ya tapi apa-apa kita harus cepet ngecover temen kita kalau lalai karena itu salah satu caranya buat suara patah-patahnya kesalahan tadi aku gak langsung cover malah ngestill ngestill hahahaha hahahaha agak sedikit ngeframe dia jadi susah dia ngehizokannya hahahaha 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 pusing balanya kena still terus hahahaha tuh kalian bisa lihat tuh di atas tuh pingnya parah emang semenjak apa ini corona-corona mau abah ini semuanya mainan handphone pasti makan jaringan semuanya jadi jadi kira-kira gameplay PG itu seperti itu tapi beda PG beda gameplay terserah kalian jadi ada ada hal yang penting jadi di PG itu kalian harus biar pasif itu apa aja kalian compare lah show game nah yang aku maksud beda PG beda gameplay jadi kalau mau main PG itu jangan dimark itu juga banyak orang Indonesia aku lihat menjaga itu kalau nge-defense nge-mardong nge-mardong jangan jadi harus di itu di uber ditempel kepalanya jadi begitu mereka mengusut langsung bisa kena tabo kena smash jadi ya sekian lah video dari ku kalau kalian suka kalian boleh like boleh share juga dan jangan lupa di klik tombol loncengnya juga di subrek aku Pak Tua Budi pamit menurut diri see you on the next video bye-bye bye